ya harapan kedepan ya diselidiki dengan baik lah dengan memutarbalikan fakta lah oke so welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya Mbak Pati salam Jinsu dan salam penyak silat untuk semua pesilat di Indonesia baik terima kasih untuk teman-teman saudara-saudara yang sudah klik video saya ini semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh teman-teman yang Maha Kuasa baik sesuai dengan judul video hari ini saya akan melanjutkan sedikit mengenai masalah pada Nusa kemarin yang sempat saya bahas nah jadi kemarin saya juga masih pantau-pantau ikuti masalah itu, alur masalahnya itu sudah sampai dimana jadi saya pantau beberapa media di Bojonegoro khususnya JTV nah disana JTV membuat berita seperti ini nah judulnya seperti ini teman-teman nah jadi judulnya seperti ini ya jadi korban itu belayer-belayer motor belayer-belayer motor itu ngegas-ngegas gitu ya belayer-belayer itu kayaknya bahasa Jawa ya teman-teman Jawa lebih paham lah nah jadi nah jadi dalam berita itu menjelaskan bahwa sebelum kejadian itu si korban ya bersama dua orang temannya itu belayer-belayer motor sehingga dikejarlah sama ini ya pelaku nah tetapi itu ternyata adalah pengakuan dari si pelaku ya pengakuan dari para pelaku bahwa ceritanya seperti itu nah setelah itu mereka cuma dari pihak JTV cuma mengambil berita dari satu pihak terus langsung di upload seperti itu saya pantau juga di Arpas Channel membahas bahwa itu ternyata dari keluarga tidak terima berita itu ya jadi dari keluarga bertanya ke apa ke pihak media ya JTV ini sudah betul-betul beritanya seperti itu ya jadi dari keluarga tidak terima juga ya mungkin soal berita yang diposting ya nah setelah keluarga protes soal ini baru pihak JTV suan ke keluarga korban gitu dan dicabang pagar nusa di Bojonegoro gitu nah disanalah disampaikan oleh korban-korban yang sempat selamat ya dua orang itu temannya itu bahwa mereka itu menggunakan motor metik gitu jadi kalau misalnya motor metik untuk belayar-belayar kayaknya memang tidak mungkin ya kayaknya memang tidak mungkin dan mereka juga menceritakan bahwa mereka saat lewati tempat itu pun mereka udah tau kalau disitu ada sekelompok pemuda yang lagi minum ya lagi minum artinya dalam hal ini mereka itu mabok gitu jadi biasanya kalau mabok ya kadang jago semua biasanya kita ya gitu lah biasanya kalau otak udah dipengaruhi alkohol itu kayak gitu loh beginilah kondisi kedua korban selamat dalam kejadian pengeroyokan yang terjadi di jalan poros utama kecamatan di desa Jemberjo kecamatan Kedongadem Kabupaten Bojonegoro pada minggu dini hari kemarin dalam kejadian ini tiga orang menjadi korban pengeroyokan dan salah satu korban meninggal dunia bernama Muhammad Fauzi Sodikun saat ditemui di rumah salah satu korban pengeroyokan kedua korban selamat bernama Lilih Linggarjati dan Muhammad Fahruddin nampak mengalami luka lebam pada bagian kaki dan tangan akibat pukulan menggunakan benda keras Lilih Linggarjati korban selamat insiden pengeroyokan tersebut mengungkapkan sebelum kejadian dirinya mengendarai motor metik berbonceng dengan dua rekannya namun tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengejar dan mengeroyoknya korban selamat juga mengklarifikasi bahwa saat kejadian dirinya tidak melakukan belayer-belayer selain itu korban selamat juga bercerita bahwa dirinya tidak berniat mencari musuh dan juga tidak berniat mencari masalah awal mulanya ya tidak ada bermasalah apa-apa ya emang jalan-jalan sambil sambil apa itu sambil nyari teman ya emang di warung situ saya sudah ada sudah tahu kalau ada gerombolan tapi saya enggak belayer-belayer enggak misuh apa enggak cari ribut gimana-gimana enggak itu pukul berapa kejadian jam 12 lebihan jam 12 lebihan itu mau pulang ya itu masih enggak baru mau berangkat baru mau berangkat saat kejadian kok kondisi kalian bertiga atau gimana bertiga berarti yang waktu kejadian yang belakang itu kena apa kayak pukulan kena pukulan kena pukulan langsung pelaku langsung lari atau gimana enggak enggak bisa lari enggak bisa lari itu masih mau belok masih ditarik bajunya bajunya korban ini ditarik terus jatuh kan baru dipukulin di situ masih dipukulin beberapa kali berarti targetnya ya kita bertiga pertama kena pukul korban ya harapan ke depan ya sedikit dengan baik lah dengan memperbalikan fakta lah jadi gini teman-teman kadang media itu menyampaikan juga tidak seperti yang pada fakta pada lapangannya gitu nah tau kan sekarang sudah judulnya sudah dirubah jadi masalah terkait judul yang kemarin itu sudah dirubah sekarang judulnya seperti ini nah jadi gini teman-teman terkadang media itu tidak selalu benar menyampaikan informasi yang benar jadi kadang ada salahnya juga ya apalagi kadang mereka cuma mengambil dari kronologi atau mereka mau mencari dari cuma sepihak gitu terus langsung di posting di upload itu kadang pun kita yang mau cari informasi kadang kita salah paham kita jadi salah paham jadi kalau saya sarankan untuk teman-teman misalnya teman-teman pengen tahu sesuatu ya suatu masalah suatu kejadian dari media teman-teman disarankan jangan nonton dari satu sumber saja gitu teman-teman jadi dari sumber A, B, C itu dinonton semua baru kita ambil kesimpulan gitu kalau kita langsung nonton satu media terus kita langsung menjudge bahwa oh masalah ini seperti ini masalah ini seperti ini nanti kita malah salah ya ya kadang-kadang seperti itu ya contohnya seperti ini yang tadi saya bahas ya mungkin itu saja sedikit informasi dari saya mengenai masalah kemarin semoga masalah ini cepat kelar ya pelaku-pelaku semoga semuanya ditangkap segera saya Mbak Pati salam jinsu dan salam penjaksilat untuk semua penjaksilat Indonesia salam santun dari saya Mbak Pati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati